Ini kalau mempersiapkan ngaji kitab kasih fathus saja dikarang oleh Syekh Nawawi, Syekh Nawawi itu ulama top Indonesia yang hidup di Mekah juga meninggal di Mekah Dulu diantara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami itu kalau cerita itu gak apa-apa kamu mondok di Mekah, di sana tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia jadi artinya bawa manhat, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia ini penting kata Mbah Mun karena semua Rasul diutus itu pasti sesuai kultur, sesuai kultur kaumnya saya punya sedikit cerita tentang kultur kultur itu nilai yang disepakati masyarakat meskipun persepsi itu salah saya cerita sedikit tentang keunikan kultur Nabi Yunus itu nabi, dimana-mana nabi itu mengajak ketauhid, ajaran yang benar dan dulu nabi itu gak punya polisi, gak punya densus, jadi gak bisa nabi nyuruh yang gak setuju tangkap itu gak bisa tapi punya Tuhan, jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamanya adab dulu itu gak ada polisi, gak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamanya itu akan turun apa? adab seksa itu sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu punya ya punya keamanan, punya macam-macam lah singkat cerita sudah dakwah sekian tahun itu umannya gak percaya kalau beliau seorang nabi, bahwa ajaran tauhid itu benar akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini ini kita ceritakan secara lengkap terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran anda tetap gak iman ini, ini tiga hari lagi pasti ada adab tiga hari ada adab itu, delalah masyarakatnya itu kepikiran jangan-jangan iya itu nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya nabi yurus itu diintip, ya agak aneh diintip, belakang orangnya gak ada gak ada itu kalau Quran bahasakan abakau, abakau itu mingkat mingkat itu pergi gak pamit itu bahasanya abakau itu mingkat meskipun kita gak mungkin membahasakan nabi itu mingkat tapi dibahasakan tindakan kan gak mungkin, karena gak pamit itu jadi harus dibahasakan mingkat itu Quran sendiri dibahasakan abakau nah cara berpikir masyarakat gini kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi padahal nabi yurus pergi ini bukan karena takut adab semangkal jadi ada yang mingkat itu ya ada dalilnya karena dulu itu kalau mangkal itu suami mangkal istri itu harus mingkat istri harus mingkat dulu itu ya boleh maksudnya boleh itu kalau dorurot ya mingkat-mingkat sedikit jadi gak apa-apa nabi yurus itu mingkat tadi abakau itu abakau itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit kalau orang jauhan bilang mingkat kalau itu sebetulnya sangking mangkalnya sangking emosinya beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus buktinya dia agak berani di kampung berarti mau ada adab betul itu dan efek positif dari teori itu teori kultur tadi kalau ada adab pasti dia pertama yang lari kayak dugun itu kenapa kita gak percaya dugun nomor itu itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu forecast itu kan paling salam template-nya kan 100 ribu padahal dulu forecast itu berapa kalau menang kan melihatannya juta itu untuk kultur kita agak percaya dugun kan ngapain ngumpulin uang 100 ribu kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri itu kan jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman iman itu artinya percaya kalau ini gak main-main buktinya Nabi Yunus gak berani disitu akhirnya mereka tobat saat itu juga mereka wiridan di lapangan terus semua kesalahannya diselesaikan sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobokan saat itu juga bahkan ada batu yang dulu nyuri satu dua batu yang dulu hasil nyuri saat itu juga dirobokan dikembalikan sama mempunyai hari itu semua kedoliman diselesaikan ini penting saya utarakan jadi tobat itu tidak hanya istighfar kalau istighfar ribet tobatnya orang punya hutang terus istighfar itu kan ribet kan ribet itu punya hutang terus minta maaf itu kan ribet itu harus diselesaikan tobat tobat diterima sama Allah batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin selasa rebuk harusnya rebuk itu sudah kena adab ternyata rebuk itu gak kena adab Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab gak dilihat dari jauh ternyata enggak tambah kecewa dia wah ini saya kalau pulang mesti dibunuh karena saya jaduk pembohong di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti rebuk ada adab kira-kira gitu lah ternyata rebuk itu gak adab makanya dia sudah di batas kampung kembali lagi kembali menggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh katanya dia jaduk pembohong ya akhirnya masyur itu terus dia ikut nelayan sekenanya yang penting lari dari kampung ikut nelayan sekenanya zaman itu ini seorang lagi zaman itu nanti ini efeknya nanti ketauhid zaman itu para nelayan itu kayak sepakat kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam itu pasti ada yang mengingat karena mengingat itu pergi tidak terhormat itu nah dulu itu orang sudah punya peradaban ini cerita kultur sudah punya peradaban punya peradaban ya sekarang gini kalau menyemplungkan salah satu kan gak adil di di undi di undi ternyata yang keluar dia Nabi Yunus terus mereka tahu ini orang gak pantas gak pantas dikorbankan nah Nabi dimana-mana itu ganteng orang Allah itu punya sunnah itu unik Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya nasabnya juga harus paling baik kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik itu memang aturannya aturannya gitu gak tahu saya dulu saya juga janggal kenapa Nabi aturannya harus gitu tangan-angan di pemimpinnya lewuyusin gitu maksudnya jadi pemimpin dia pasak keriting itu kan piye gitu jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya terus dari nasab ya terbaik terus rata-rata istrinya itu ya selain solika itu ya paling cantik karena ya dibully kan soparti ada di Nabi di nelek kan ribet kalau misalnya misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan di dibuang karena beliau seorang Nabi falta komahul khut beliau ditelan ya iltikom itu tidak digigit ditelan karena ditelan beliau gak ngalami dikunyah ditelan iltikom itu ditelan karena beliau seorang Nabi di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan dan baru kanya wiridan itu perut ikan ini menjadi mesjid dia nyaman disitu nyaman karena terus ngalami karomah lah andekan wali itu ngalamin karomah nah kesimpulan dari cerita ini itu apa masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri para Nabi juga punya kultur sendiri dan Allah yang ngelola itu semua seolah lagi Allah yang ngelola itu semua makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali akhirnya yang terjadi apa Nabi Yunus jadi kasih sangsi Allah karena pergi tidak pamit masyarakatnya justru enggak karena tobat dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus keliru dengan makna bukan dosa andekan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab itu masyarakat mesti gak percayakan ada adab mau ada adab kok dia di di rumah jadi unik Allah cara ngelola masyarakat itu unik dari keunikan keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid ilmu tawakal ilmu spasrah namengiran karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis soan saya itu beri cerita agama itu milik Allah sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja tetap semua itu di tangan Allah ya saya saya saat itu cerita misalnya saya ditanya ini besi materi besi dengan kaca itu kuat mana mesti kita menjawab kuat besi tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca ternyata saya punya merencanakan menghasurkan besi menetapkan kaca ini tak simpan akhirnya puluhan tahun yang ini saya rencanakan saya hancurkan andai kan si si yang menjawab tadi tahu rencana saya mesti kuat bilang kuat kaca makanya contoh paling gampang tadi dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah titik yang tidak kuat sampai sekarang karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana di hancurkan sementara ayam tidak itu rame-rame dunia sehingga ya sudah nah agama itu seperti itu agama itu sesuai rencana Tuhan sehingga ini cerita cerita nabi sehingga nabi itu kadang tidak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data punya apa ya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya itu tidak tahu bedanya jadi kalau nabi ditanya misalnya gini konta itu lahir dari betinanya dari indukannya bisa ya bisa lahir dari batu jawabnya bisa kalau dia seorang nabi pasti jawab bisa kalau nabi loh ya bukan dari turwandiri nabi itu mesti jawabnya bisa jadi kalau nabi ditanya mata air itu keluar dari bumi kedalaman tujuh meter bisa keluar dari sini dari meja jawabannya ya bisa karena nabi itu saking dekatnya Allah tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikti Allah semua itu kehendak Allah logika yang terbangun nabi itu sebenarnya gampang ya kalau kita teliti itu hanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori karena kalau kesalahan cerita uang pinter jenengan dan saya tidak ingin pinter tentang uang tidak beri contoh tidak ini supaya nanti kalau sampai suatu saat meninggal ketemu mongkar nagir itu tahu tahu cara menghadapi nanti tak warai tekniknya tak warai tekniknya makanya ada cerita agama ini baik sekali orang bocorkan ujian nasional itu kriminal bisa ditangkep parosidi tapi agama ini pertanyaan mongkar nagir dibocorkan semua kia itu tidak ditangkep sama mongkar nagir harusnya kan rugi karena ini pertanyaan tapi semua kia kan sudah membocorkan nanti pertanyaannya di kuburan itu manrok buka Tuhanmu siapa agammu itu kan sudah dibocorkan tapi itu tidak diangkep kriminal sementara kita sekolah SD sekolah SMP bocorkan soal itu diangkep kriminal padahal harusnya boleh maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh mau pertanyaan mongkar nagir sesuai dibocorkan tapi kan tidak ada itu harusnya boleh tapi kan terus jadi tidak ujian kalau dibocorkan harusnya boleh tapi kan terus jadi tidak ujian kalau dibocorkan jadi dibocorkan kurang apanya baiknya agama ini pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai tidak ditangkap sama mongkar nagir yaudah itu seolah lagi ya supaya kita ingat fitroh salimah soal anda modern monggol lah tapi saya sebagai kiai akan mengajari kalian tentang fitroh salimah jadi kalau kamu itu benar-benar beragama ini misalnya kertas ini lempengan baja kalau kamu beragama gak terseran jenengan karena bisa saja gak terseran jenengan karena bisa saja kertas ini arsip nasional baja ini tak niatkan tak luluhkan tak hancurkan sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya secara materi kuat baja ya Allah tapi secara substansi jenengan gak terseran jenengan monggo disini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama berdasar logika nah berdasar logika nah akhirnya para nabi para wali itu ditanya saya punya kitab karangannya Abdul Hamid orang-orang alim kitab itu dulu saya ngaji lama sekali sampai sekarang saya pelajarin manusia itu di jebak hukum adat padahal adat itu ya tidak terlibat misalnya kalau ada telur jadi ayam normal itu ya tadi indukan onta melahirkan onta normal itu indukan sapi melahirkan sapi normal tapi kalau para nabi itu bilang ya agak normal gak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan indukan onta tahu apa tentang onta dia punya kekuatan apa bisa melahirkan onta bisa menciptakan onta di perutnya bisa ada jantungnya ada paru-parunya ada ususnya dia bisa apa disitu ada tangan Tuhan karena para nabi cara berpikir gitu melihat tembok ya sama tembok sama indukan onta itu sama sama-sama mungkin mengeluarkan onta sehingga seketika nabi soleh ditanya bukti apa kekuasaan Tuhanmu apa bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini jawabannya nabi soleh ya bisa dan mujizatnya nabi soleh masyur itu keluarlah onta karena secara teori ya tadi coba onta indukan seorang profesor apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan menciptakan anaknya apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya paru-parunya ususnya kan enggak juga telur bisa apa coba ong gobloknya bukan main telur tapi bisa mengeluarkan ayam dia bisa apa nah para nabi para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok makanya nabi Muhammad ketika di padang pasir suatu-suatu bingung enggak ada air ya nabi santai aja ini gimana nabi enggak ada air nanti orang mati kehausan nabi ya santai aja kamu ingin air katanya iya nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air ada yang keluar dari jemarinya karena nabi itu enggak tahu bedanya antara ini mungkin dan enggak mungkin enggak tahunya itu ya semuanya itu Allah kalau kamu kan enggak wah daerah gini enggak mungkin ada air ini kan padang pasir air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam seakan-akan enggak ada Tuhan jadi kalau orang enggak bakat wali pasti berpikirnya gitu makanya enggak wali-wali emang enggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan seakan-akan Allah enggak mampu bikin air di situ tapi kalau nabi santai aja makanya nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja menurut beliau api bisa apa jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan normalnya api ya membakar di padang pasir normalnya ya enggak ada air normalnya batu ya enggak ngeluarkan onta tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat tetap di balik itu ada kekuasanya Allah subhanahu wata'al nah ini yang namanya iman dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja ketika kita hidup ya enggak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa jantung kita kita udah ikut bikin paru-paru kita artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita enggak bisa melalui kehidupan itu enggak bisa nah kalau sama enggak bisa nanti setelah mati juga enggak bisa ya sudah ketika kita hidup yang melalui juga Allah ketika mati juga yang melalui bedanya apa ini disini terus kita dilatih inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya makanya kata Allah kalau enggak jelak ya enggak jelak orang-orang yang kepedean itu kalau kamu top jangan mati itu kalau kamu merasa top itu jangan mati dimana-mana mati itu enggak top ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan kamu tarik lagi supaya kamu enggak mati mati itu enggak top katanya kamu top kok mati jangan mati kalau top itu jangan jangan mati jangan miskin jangan tua jangan jadi jelek pokoknya top terus itu itu digodok tapi orang itu lupa nah ketika sehat begini kita seakan-akan melola kehidupan nah gara-gara merasa melola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati di kuburan ngapain terus mantornya gimana kerjanya gimana ya tidak usah begitu nah ini disini pentingnya orang dilatih berpikir kalau dalam bahaya yasin disebut jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah misalnya manusia pertama itu siapa Adam Adam bisa berpikir bisa berlogika bisa jalan-jalan bisa macem-macem tapi andekan anda jadi Nabi Adam mesti melihat kekuasanya Allah itu begitu nyata karena saya materinya dari tanah ternyata saya bisa berpikir betapa kudrahnya kekuasaan Allah tanah yang benda mati bisa berpikir sekarang jadi saya sehingga ketemu kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya kalau mau maksiat wah ini tanah ini pasti komplain nah disini pentingnya beragama sehingga ketika Rasulullah menghentikan jika kamu memperbanyak sholat maka tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu jika kamu maksiat juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat itu kamu tidak jagal sama sekali karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul bisa dijadikan berhala dijadikan kenditi dijadikan macam seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting tapi Nabi itu beda dengan kalian Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir sehingga Nabi yang menghentikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi tapi anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi matang bisa melihat jadi telinga bisa mendengar makanya Allah selalu mengingatkan ingatlah al-khalqil awal afai nabil khalqil awal karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah fitrah beragama yang baik sehingga ketika orang Yahudi bilang tidak mungkin Nabi Isa itu tidak anak zina ibu tanpa bapak anak hanya ada ibu tanpa bapak Allah cara menjawab jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak ya protes dengan Nabi Adam tanpa ibu tanpa bapak nah ini diingatkan al-khalqil awal makanya Yasin bilang kul yuhi haladhi ansaha awala marah awala marah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua jadi misalnya alam raya ini bumi sebesar ini masa suatu saat terus hilang hancur tidak berbekas ingat saja bumi ini mulai dulu ya gak ada diadakan oleh kekuatan besar yang super ada yaitu Allah swanahu wa ta'ala nah disini kenapa paham-paham ateis itu hilang di dunia meskipun ada itu karena saking mungkin kerang peradaban makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana bumi ini kadung ada dimana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada kan gak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira ngasuk sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud karena ini wujud super atau kalau saprima terus kiai wajibil wujud wajibil wujud terjemahan wujud super karena wujudnya Allah itu yang pengaruhi ya semua alam raya ini dia harus di depan masa yang menciptakan di belakang makanya terus disifati Kodim Kodim itu harus lebih dulu atau awal makanya ketika Fir'on ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana kalau kamu Tuhan berarti babah kamu gak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang itu langsung oh iya ya kalau ya kan berarti babahnya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin akhirnya baru diurus akhirnya baru diurus itu Tuhannya makanya Fir'on itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar dikalahkan punggawa Fir'on karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar akhirnya mereka iman sama Nabi Musa ini sebut banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'on jadi Tuhan itu gak masuk akal yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa nah orang-orang ini itu ya dibilang dibilang gak loyal ya pokoknya dia iman dan dia juga ikut rapat besok Musa tangkap karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum ekskusi itu datang ini datang ke Musa tadi malam saya ikut rapat keputusannya anda ditangkap mau dibunuh jika lari saja jadi malamnya ikut rapat besok Musa tangkap bunuh paginya sebelum Musa saya malam ikut rapat dan keputusannya anda ditangkap dibunuh kamu lari saja sekarang nah kenapa iman karena logika yang dibangun Nabi Musa makanya ciri utama kebenaran itu kebenaran sejati itu boleh diuji dimana saja dan anda tidak sekhawatir kebenaran sejati itu kalah pasti menang kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang disini terus ada ulama-ulama kayak kayak banyak lah termasuk di Indonesia kayak Pak Kuresiha yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah sehingga ketika ada negara yang begitu maju saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris di Swiss saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss Sweden negara disana itu makmur bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau ada seorang maju saya tanya gitu dia tanya cara ingat Allah dia memilah Islam kira-kira gitu terus saya berita tak kasih tahu dia ketika Anda muji negara-negara itu makmur sejahtera itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan pejabat bisa apa ketika Allah misalnya tidak bikin air negara bisa apa misalnya ketika Allah itu tidak bikin oksigen tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah bukan pada yang lain bahwa ada hukum sosial manusia oke lah kedua ketiga tidak harus terima kasih hanya dia sadar nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu pikiran kita presidennya hebat menterinya hebat tata sosialnya hebat oke tidak apa-apa muji manusia itu tidak apa-apa tapi tetap itu semua di bawah muji Allah ada air begini ciptaan Allah ada oksigen sehat ciptaannya Allah sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebat manusia ketika ada gempa besar ada likuifaksi ada macam-macam nah maksud saya ngaji di sini ingat Allah itu dengan cara seperti itu sehingga ketika kita hidup di negara manapun ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah tapi kalau tidak kamu terjebak hukum adat tadi dimana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur telur mengeluarkan ayam tidak bisa batu ini mengeluarkan ayam keliru kamu ketika ayam mengeluarkan telur memangnya ayam itu bisa apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur kan ya tidak juga tidak bergeda juga apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat ya tahu-tahu sudah melihat nah di sini disebut Allah selalu mengingatkan nah iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi kamu ingat kekuasaan ketika belum ada apa-apa kalau belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah bikin ayam ya dari tanah bikin sapi ya dari tanah bahkan semuanya dari ketiadaan nah dengan iman seperti itu nanti kalau kamu ngaji hadis nabi bisa mengeluarkan air dari apa dari jemarinya terus nabi ibrahim dibakar gak apa-apa nabi soleh bisa mengeluarkan untar dari batu besar nabi musa bisa menyibat laut hanya dengan tongkatnya itu semuanya kamu gak jangka karena tadi ingat kekuasaan Allah itu tidak ter tidak terbatas itu cara iman yang benar sehingga nanti ketika kita mati juga gitu ketika kita hidup ya gak bisa ngatur jantung kita paru-paru kita pasti samalah setelah kita mati juga gak bisa ngatur yang hanya ngatur Allah SWT hidup kita dalam kendali Allah mati kita dalam kendali Allah ya sudah terus kita mati ya nyaman saja saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa bukan karena apa-apa kalau berdoa itu resikonya kan gini mustajab enggak ya dikabulkan enggak itu itu menjadikan setan punya peluang masuk digangguin makanya ajarannya nabi jadi kalau mau mati bersaksi saja sudah ini gak saatnya berdoa saatnya bersaksi makanya hanya disuruh bilang Allah 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 dan supaya ini menjadi akhir kalimah sehingga nanti keren lah ketika ketemu Allah apa akhir kalimah kamu yang kamu lafatkan Allah jika dikitab-kitab diterangkan ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah jangan tanya catatan hutang di mana ya tabungannya di mana ya terakhir jawab mandiri terus mati gak boleh gak boleh ditanya lagi sekali ditanya nanti akhir kalimannya mandiri itu gak boleh jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi pak pak tabungannya di bank mana gak boleh bayangnya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimahnya itu makanya harus akhir jangan nanti statusnya itu memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah nah sebetulnya tek hadis itu la ilah ilwah ini pintarnya kiai jawa lagi-lagi kembali ke kultur kiai jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur sebetulnya kalimat hadis itu yang masyur itu yang populer itu la ilah ilwah tapi kiai jawa itu dan itu mengikuti kitab-kitab Arab juga kitab-kitab la ilah ilwah itu resikonya tinggi karena disitu kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ada kata la ilah nah takutnya pas la ilah sudah mati nah karena itu ada resiko la ilah agak hatam berarti tiada Tuhan nah sehingga karena ini dianggap risikan ya terus kiai jawa mengajari sudah lah gak usah kepanjangan ya sudah jadi itu sudah agak-agak rekayasa agak-agak istihat itu sebenarnya tek panduannya itu la ilah ilwah tek-tek panduannya tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehedakan Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali kita mengikuti cara-cara dintukan para kiai karena tadi la ilah ilwah itu kan ada kalimat yang tadi ya tiada Tuhan nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap risikan kalau gak hatam daripada potensi itu kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah itu memang ya sudah lah Allah Allah nah supaya itu menjadi akhir kalimat ya seolah lagi menjadi apa akhir kalimat setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain